Penjabat Gubernur Jambi, Restuardi Daud, sangat berharap pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi berlangsung dengan baik dan lancar. Restuardi minta penyelenggaraan pilkada serentak itu mematuhi protokol kesehatan. Ini dianggap sangat penting karena kasus COVID-19 melonjak. Harapan itu selalu disampaikan Restuardi dalam berbagai kesempatan, termasuk saat berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Restuardi minta KPU Provinsi Jambi mampu menyosialisasikan pilkada dengan baik. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi, Restuardi menekankan dua hal penting, yakni sosialisasi kemasyarakat dan memperhatikan indikator potensi kerawanan pilkada. Pemerintah Provinsi Jambi siap bekerjasama dan menerima masukan dari banyak pihak. Catatan dari pihak penyelenggaraan juga dibutuhkan agar pilkada berjalan berdasarkan aturan dan sesuai harapan. Memang kondisi kita saat ini ada tren meningkat, di tengah kita meraksanakan tahapan pilkada kembali ini, yang salah satu didiskusikan tadi. Maka langkah-langkah untuk mendorong, mesosialisasikan disiplin protokol kesehatan COVID ini menjadi sangat penting. Tadi juga sudah disampaikan, mengapa ini penting? Inilah yang membedakan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kita sangat memahami pemahaman dan aspirasi masyarakat terkait dengan pilkada di tengah masa pandemi ini. Untuk itulah kemudian disiplin protokol kesehatan ini perlu kita perkuatkan. Mulai dari hal yang sederhana, 3M itu, memakai masker, sering-sering mencuci tanah, menjaga jarak, perlu kita bangun. Saya kira untuk pelaksanaan kampanye sepiri pun, itu sudah disesuaikan. Artinya kita melaksanakan tahapan pampanye ini juga sudah ada protokol kesehatan. Mulai dari PKPU 6 ya, sampai terakhir yang direvisi 13-2020. Sudah mengatur untuk terkait dengan itu. Sehingga pelaksanaan kampanye ini perlu kita jaga, manakala konsisten si kita terhadap penegakan disiplin COVID ini kita bisa lakukan, kami optimis insya Allah kesehatan kita itu bisa terjadi. Karena banyak sekali pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan dalam rangka penjaga ini. Pada awal masa kampanye Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi terjadi pelanggaran pada tanggal 26 September di Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan Kota Sungai Penuh. Kemudian tanggal 27 September terjadi di Tanjung Jambung Barat dan Bungo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.